Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa zuwajihi wa dhuriya di ajmain La khawla wa la kuwata illa billahi al-alihi al-andim amma ba'at Segenap pengurus PAC Fatayat Muslimat Kecamatan Bati Alit yang kami hormati Mengurus ranting Fatayat Muslimat Sekecematan Bati Alit yang kami hormati juga Pada sore hari ini Kita akan meneruskan Kembali kajian buku khed dan permasalahannya Yaitu mengkaji secara khusus Permasalahan problematika wanita Rihal khed, nifas, istihadoh, dan halial Yang berhubungan dengan kewanitaan secara khusus Versi Madab Sabi'i Ini pertemuan yang ke-11 Ke-11 Untuk menyingkat waktu Marilah Kajian pada sore hari ini Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah Semoga dengan barokah dan asrornya Al-Fatihah Menjadikan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, kemahaman, keberkahan Dalam kita mengkaji ilmu Pada sore hari ini Al-Fatihah Pakuliniatin solekha Jalibatin nikuli qairin Tafiatin angkuli syarin Bi asraril fatihah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Bisa dibuka Halaman 47 Yaitu Darah yang keluar Tiga tingkatan Darah yang keluar Tiga tingkatan Halaman 47 Bismillahirrahmanirrahim Darah yang keluar Tiga tingkatan Mustahaddoh Mumayizah Yang kemarin sudah kita bahas Yaitu Mustahaddoh yang Muktadiah yang Mumayizah Nanti ada Mustahaddoh Muktadah yang Mumayizah Ini ada Letak kesamaan Dalam hukum Yang kemarin sudah kita selesaikan Yaitu Yang Muktadiah Mumayizah Mustahaddoh Muktadiah Mumayizah Mempunyai ketetapan Hukum Darah kuat khed Dan darah lemah Istihadoh Tentunya Ketetika menetapi Empat syarat Apabila Darah tersebut Yang keluar Dua tingkatan Artinya Dua tingkatan Yaitu Ada darah kuat Dan darah lemah Namun Apabila Darah yang keluar Tiga tingkatan Yaitu Istilahnya Darah kuat Ada Darah lemah Darah lemah Ini darah lemah Yang misbi Hanya Sebutan Nanti ada penjelasannya Dan Darah yang Sangat lemah Maka Maka ketentuan Hukumnya Sebagai berikut Darah kuat Dan darah lemah Dihukumi Khed Dan darah yang Paling lemah Ini dihukumi Istihadoh Dalam hari ini Apabila Menetapi Tiga syarat Yaitu Yang pertama Darah kuat Keluar Lebih dahulu Yang kedua Darah kuat Dan lemah Keluar Secara beruntun Artinya Bersambung Setelah darah kuat Terus disambung Darah lemah Baru Darah yang Lebih lemah Yang ketiga Darah kuat Dan yang Lemah Yang tadi Dihukumi Khed Adalah Darah kuat Dan plus Darah lemah Ini patut Dihukumi Khed Artinya Jumlahnya Antara darah kuat Dan lemah Ketika Dijumlah Darah tidak Melebihi 15 hari 15 hari Atau kurang Jelasnya Begini Kemarin Mubtadiah Mumayizah Yaitu ketika Ada orang Istihadah Keluar darah Melebihi 15 hari Ternyata Darah yang Kuat Dan ternyata Darah yang Keluar dari Farji Atau kelaminnya Wanita Setelah Dicak Cak 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 Hasil Pengecekannya Darah yang Melebihi 15 hari Ini Artinya Istihadah Ada Darah kuat Dan ada Darah lemah Atau Setilanya Dua tingkatan Ini Hukumnya Ketika Menentapi Empat syarat Mumayizah Yang telah lewat Yaitu Hukumnya Darah kuat Dihukumi Khed Darah lemah Dihukumi Istihadah Seperti Contoh-contoh Yang telah lewat Sekilas Saya contohkan Kembali Ada Perempuan Yang Ini Ketepatan Kasus Muktadiah Belum Pernah Mengalami Khed Sama Sekali Pertama Kali Keluar Darah Dari Kelaminnya Darah Itu Ternyata Melebih 15 Terhitung Mulai Awal Keluar Darah Telah Dicek Cek Hasil Pengecekannya Yang 5 hari Dalam Satu Contoh Darahnya Ini Hitam Hitam Yang Kental Yang Gerbau Mulai Tanggal Keenam Sampai Melebih 15 Hari Upama 30 Hari Berarti Yang 25 Hari Ini Darahnya Merah Merah Yang Kental Yang Berbau Ini Berarti Positif Istihadah Karena Melebih 15 Hari Disebut Muktadiah Karena Dia Baru Pertama Kali Sebelumnya Belum Pernah Mengalami Hed Sama Sekali Muktadiah Mustahadah Muktadiah Darah Yang Ada Yang Keluar Kenyataannya Yang 5 Hari Dia Cerita Yang 5 Hari Ini Darah Hitam Terus Yang 25 Hari Ini Darah Merah Ini Berarti Darah Hitam Disebut Darah Kuat Darah Merah Darah Darah Lemah Sesuai Tingkatan Tingkatan Warna Darah Yang Telah Lewat Dulu Jadi Ini Dua Tingkatan Darah Kuat Lemah Ini Langsung Karena Menetapi Empat Syarat Mumayizah Hukumnya Darah Kuat Hed Darah Lemah Istihadah Dalam Contoh Tadi Berarti Lima Hari Darah Dihukumi Hed Ini Dua Tingkatan Nah Ketika Darah Ini Tiga Tingkatan Yaitu Darah Kuat Ada Darah Lemah Ada Darah Yang Lebih Lemah Ya Ini Contoh Darah Tiga Tingkatan Ini Ada Kalahnya Tiga Darah Ada Kalahnya Empat Darah Ada Kalahnya Lima Darah Liwa Warna Darah Warna Darah Ada Lima Ini Adanya Tetap Ada Tingkat Tiga Tidak Ada Empat Tingkatan Atau Lima Tingkatan Darah Kuat Ini Cara Untuk Mengetahui Ini Darah Yang Kuat Darah Ambil Dari Perbandingan Darah Kemarin Darah Kuat Lemah Ini Yang Paling Kuat Itu Namanya Darah Kuat Terus Dari Perbandingan Itu Darah Yang Paling Lemah Ini Disebut Darah Yang Paling Lemah Terus Ada Darah Lemah Bahannya Bahasanya Disini Lemah Hanya Sebutan Saja Tidak Harus Satu Yang Selain Darah Kuat Dan Darah Yang Lemah Namanya Darah Darah Yang Paling Lemah Selain Darah Kuat Dan Darah Yang Paling Lemah Disebut Darah Lemah Mungkin Contohnya Tiga Darah Mungkin Keluar Lima Hari Darah Hitam Lima Hari Darah Merah Terus Berapa Dua Puluh Hari Darah Merah Semu Kuning Urutan Darah Hitam Merah Merah Semu Kuning MSK Kuning Dan Keruh Keruh Kuning Semu Putih Ya Berarti Lima Hari Ini Darah Hitam Terus Lima Hari Berikutnya Darah Merah Terus Berikutnya Yang Melengkapi Melebih 15 Hari Ternyata Darahnya Adalah Darah MSK Merah Semu Kuning Mulai Tanggal Ke 11 Sampai Akhir Bulan Berarti Selama 20 Hari Ini Berarti Darah Yang Hitam Namanya Darah Yang Kuat Darah Yang Paling Akhir Berarti Darah MSK Ini disebut Darah Paling Lemah Darah Yang Merah Namanya Darah Lemah Ini Namanya Ada tingkatan Tiga tingkatan Darah Kuat Darah Lemah Dan Darah Lebih Lemah Contohnya Ketepatan Tiga Darah Bisa Contohnya Empat Darah Ini Tetap Tiga Tingkatan Contoh Keluar Darah Hitam Berapa Lima Hari Terus Keluar Darah Merah Lima Hari Terus Keluar Darah Lagi MSK Merah Semu Kuning Lima Hari Keluar Darah Lagi Kuning Sampai Berarti Mumpama Lima Belas Hari Lima Belas Hari Berarti Keluar Darah Selama 30 Hari Yang Lima Hari Darah Hitam Lima Hari Berikutnya Darah Merah Lima Hari Berikutnya MSK Merah Semu Kuning Terus Lima Belas Hari Ini Darah Kuning Ini Tiga Tingkatan Karena Darah Yang Kuat Berarti Contoh Ini Darah Yang Kuat Yaitu Hitam Itu Namanya Darah Kuat Kuning Ini Paling Lemah Dari Empat Darah Ini Disebut Darah Paling Lemah Darah Yang Merah Dan MSK Itu Disebut Darah Lemah Berarti Darah Lemah Ketepatan Dua Nah Darah Paling Kuat Itu Masti Satu Darah Paling Lemah Itu Pasti Satu Nah Darah Yang Lemah Bisa Satu Bisa Dua Bahkan Bisa Tiga Terima Contoh Berarti Darah Yang Lemah Itu Berarti Contoh Merah Dan Merah Semu Kuning Ini Empat Darah 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 Yang Kuning Namanya Darah Lebih Lemah Contoh Lagi Lima Darah Lima Darah Keluar Darah Yang Kuat Darah Yang Hitam Umpama Dibuat Sedikit Sedikit Aja Tiga Harian Umpama Tiga Hari Darah Hitam Tiga Hari Darah Merah Tiga Hari Darah MSK Tiga Hari Darah Kuning Terus Selanjutnya Warna Keruh Yaitu Kuning Semu Putih Ini Sampai Akhir Bulan Intinya Itu Melebih Terjadi Kasus Tihal Karena Melebih Lima Belas Hari Lima Darah Keluar Semua Nah Ini Berarti Darah Yang Kuat Darah Yang Hitam Ini Darah Yang Hitam Ini Darah Yang Kuat Darah Yang Keruh Kuning Semu Putih Ini Darah Lemah Darah Yang Lebih Darah Lebih Lemah Darah Yang Lemah Berarti Contoh Ini Berarti Ada Tiga Darah Ini Yaitu Darah Merah MSK Merah Semu Kuning Dan Kuning Ini Termasuk Darah Lemah Paham Ini Kono Berarti Ini Tiga Tingkatan Ketika Terjadi Tiga Tingkatan Ini Darah Seperti Ini Maka Yang Dihukumi Hit Adalah Darah Kuat Dan Darah Lemah Yang Istihad Adalah Hanya Darah Lemah Lebih Lemah Saja Lebih Lemah Saja Darah Kuat Dan Darah Lemah Dihukumi Hed Darah Yang Paling Lemah Dihukumi Istihad Tapi Harus Tiga Sarat Sarat Yang Pertama Darah Kuat Keluar Lebih Dahulu Berarti Awal Darah Contoh Tadi Hitam Dulu Terus Baru Merah Baru Urutannya Berikutnya Kalau MSK MSK Merah Semuk Kuning Atau Dibawanya Lagi Mungkin Kuning Atau Keruh Berarti Urut Kalau Contoh Darah Yang Kuat Ini Merah Upama Awal Merah Dulu Terus Berarti Urutannya Baru MSK Baru Sebawahnya Nah Itu kan Contoh Untuk Memudahkan Saya Contohkan Yang Hitam Pokoknya Intinya Hitam Dikatakan Kuat Karena Dibandingkan Bawahnya Darah Merah Bisa Darah Kuat Kalau Dibandingkan Darah MSK MSK Merah Semuk Kuning Bisa Dikatakan Darah Kuat Kalau Dibandingkan Darah Kuning Darah Kuning Bisa Kuat Dikatakan Kuat Kalau Dibandingkan Darah Keruh Darah Keruh Mesti Kalah Pawaan Tak Mungkin Mesti Kalah Dibandingkan Siapapun Tetap Darah Yang Lemah Atau Paling Lemah Bisa Kalau Hitam Ini Pasti Menang Kondisi Apapun Apalagi Hitam Kental Berbau Busuk Wah Itu Paling Market Top Top Darah Yang Paling Sampai Head Itu Digambarkan Yaitu Darah Yang Membakar Membakar Nah perlu Diketahui Kasus Seperti ini Kasus Istiahat Kalau Tidak Kasus Istiahat Upama Dalam Masih Masih Dalam 15 Hari Yaitu Semua Contoh Keluar Darah 3 hari Hitam 3 hari Merah 3 hari MSK Terus Berhenti Total Ini kan Baru 9 hari Terus Total Yaitu Semua Tidak Ada Setilah Darah Kuat Setilah Darah Lemah Tidak Ada Berarti Sering Saya Ulangi Istilah Darah Kuat Lemah Itu Istilah Untuk Wanita Yang Mengalang Istihadah Artinya Keluar Darah Melebih 15 Hari Kalau Tidak Melibat 15 Hari Tidak Ada Setilah Darah Kuat Dianggap Peringkatnya Sama Hitam Merah Sama Supaya Dalam Dalam 15 Hari Itu Sama Tingkatannya Ada Tiga Hari Darah Hitam Tiga Hari Merah Megari MSK Tiga Hari Kuning Tiga Hari Keru Berarti Baru Berapa Ini Tiga Kali Lima Pas Lima Belas Hari Berarti Hidnya Lima Belas Hari Hitam Antara Hitam Merah Tidak Ada Setilah Darah Kuat Kuatan Walaupun Kenyataannya Ini Kalau Dibandingkan Ini Karena Kuat Di Setilah Itu Kuat Atau Lemah Di Ini Kan Tidak Istihal Masih Dalam Lima Jari Ya Kan Gitu Paham Berarti Sarat Yang Pertama Ketika Ada Darah Tiga Tingkatan Sesuai Contoh Tadi Tiga Tingkatan Di Bawah Ini Juga Ada Keterangan Yang Sudah Saya Terangkan Tadi Tiga Tingkatan Bisa Dihukumi Darah Kuat Dan Darah Lemah Dihukumi Hed Darah Lebih Lemah Yang Dihukumi Istihal Harus Tetapi Tiga Sarat Sarat Yang Pertama Darah Kuat Keluar Terlebih Dahulu Terus Baru Disambung Darah Lemah Dalam Contoh Berarti 5 hari Darah Hitam Terus Disambung Urotannya Di bawahnya Adalah Darah Merah Terus Baru Disambung Darah Mungkin MSK Atau Mungkin Kuning Artinya Yang Di bawahnya Itu Itu Berarti Darah Kuat Terus Darah Lemah Terus Yang Ketiga Darah Antara Darah Kuat Dan Lemah Ini kan Tadi Yang Dihukumi Hed Darah Kuat Lemah Harus Ketika Dijumlah Ini Tidak Melebih 15 Hari Maksimal 15 Hari Atau Kurang Karena Mau Dihukumi Hed Hed Maksimal 15 Hari Itu kan Sarat Otomatis Hukum Hed 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 Darah Kuat Dan Lemah Masti Otomatis Tidak Tidak Melebih 15 Hari Kalau Membeli 15 Hari Berarti Ini Masalah Ini Sarat Yang Ketiga Bisa Dihukumi Darah Kuat Dan Lemah Ini Dihukumi Hed Saratnya Harus Keduanya Ketika Dijumlah Ini Tidak Melebih 15 Hari Atau Patut Untuk Dihukumi Hed Ketika Tidak Menetepi Syarat Berarti Nanti Yang Dihukumi Hed Hanya Yang Darah Yang Kuat Saja Tidak Menetepi Syarat Yang pertama Kedua Dan ketiga Nanti Ada Contohnya Ini Contoh Ini Contohnya Contoh Yang Netepi Contoh Seorang Wanita Baik Belum Atau Sudah Mengalami Hed Kalau Belum Mengalami Berarti Statusnya Muktadiah Kalau Sudah Mengalami Statusnya Muktada Ini Tadi Saya Sampaikan Ada Letak Kesamaan Hukum Mengeluarkan Darah Melebih 15 Menormasi Sebagai Berikut Pertama Keluar Darah Itu Contoh Saya Contohkan Hitam 10 Hari Terus Keluar Darah Merah Selama 5 Hari Terus Selama 15 Hari Ini Keluar Darah MSK Merah Semu Kuning Jadi Darah Yang Hitam Disebut Darah Kuat Darah Merah Disebut Darah Lemah Darah MSK Disebut Darah Yang Lebih Lemah Ini Contoh Ini Menetapi Syarat Ini Hukumnya Berarti 15 Hari Darah Kuat Dan Darah Lemah Dihukum Hed Sedangkan 15 Hari Darah Darah Lebih Lemah Berarti Mulai Tanggal 16 Kampai 30 Itu Dihukum Istihad Berarti Yang Dihukum Hed Bukan 10 Hari 15 Hari Darah Kuat Dan Darah Lemah Karena Ini Sarat Sarat Pertama Darah Kuat Keluar Lebih Dahulu Terus Darah Lemah Disambung Darah Lemah Setelah Darah Kuat Terus Urutannya Darah Lemah Ini Masuk Sarat Yang Kedua Ketiga Di jumlah Antara Darah Kuat Dan Lebih Lemah Ini Jumlahnya Maksimal 15 Hari Atau Kurang Ini Pas Jumlahnya 15 Hari Jadi Sarat Pertama Kedua Ketiga Ini Netepi Sarat Maka Hukumnya Hidnya Ini 15 Hari Yang Awal 15 Hari Yang Berikutnya Yang Darah Lebih Lemah Ini Dihukumi Istihadah Apabila Tidak Memenuhi Tiga Sarat Tadi Saya Sampaikan Maka Hukumnya Hidnya Hanya Darah Kuat Saja Sedangkan Darah Lemah Dan Darah Yang Lebih Lemah Hukumnya Darah Istihadah Ini Contoh Contoh Yang Tidak Netepi Sarat Ini Darah Kuat Tidak Bertempat Di Depan Ini Tidak Netepi Sarat Yang Pertama Contoh Keluar Darah Ini Contoh Merah Keluar 5 Hari Awal Merah Terus 5 Hari Berikutnya 6 Hari Tanggal 6 Sampai 11 Itu 6 Hari Darah Hitam Terus Berikutnya Tanggal 12 Sampai Akhir Bulan Ini Darah Mungkin MSK Merah Semu Kuning Ini Berarti Awal Yang Merah Itu Darah Disebut Darah Lemah Yang Hitam Itu Darah Kuat Yang MSK Ini Darah Yang Lebih Lemah Ini Tiga Tingkatan Tapi Tidak Netapi Sarat Yang Pertama Yaitu Darah Kuat Keluar Lebih Dahulu Ternyata Ini Darah Kuat Keluar Setelah Darah Lemah Maka Hukumnya Hed Yaitu 6 Hari 6 Malam Masa Keluar Darah Kuat Berarti Mulai Tanggal 6 Sampai 11 Itu Yang Dihukumi Hed Selebihnya Selain Itu Dihukumi Istihadah Karena Tidak Menetapi Syarat Yang Pertama Yaitu Darah Kuat Harus Keluar Lebih Dahulu Disini Ternyata Darah Kuat Keluar Setelah Darah Lemah Tidak Nanti Sarat Yang Pertama Terus Contoh Yang Berikutnya Darah Kuat Dan Lemah Tidak Bersambung Artinya Tidak Menatapi Sarat Yang Kedua Setelah Darah Kuat Tidak Langsung Nyambung Urut Urutannya Darah Lemah Contoh Pertama Setelah Keluar Darah Hitam Empat Hari Tanggal Satu Sampai Empat Ini Contohnya Mau Darah Hitam Terus Tanggal Lima Sampai Tanggal Sembilan Ini Darahnya Darah MSK MSK Merah Semuk Kuning Tanggal Sepuluh Sampai Dua Puluh Ini Berarti Berapa Ini Sebelas Hari Ini Darah MSK Darah Merah Darah Merah Terus Berhenti Total Berarti Dua Puluh Hari Keluar Darah Berarti Dia Otomatis Terjangkit Isti Hal Darah Tiga Tingkatan Ada Darah Kuat Berarti Yang Awal Itu Yang Hitam Terus Yang MSK Tanggal Lima Sampai Tanggal Sembilan Ikut Darah Lebih Lemah Tanggal Sepuluh Sampai Tanggal Ke Dua Puluh Yang Sebelas Hari Ini Darah Lemah Tiga Tingkatan Cuma Tidak Menatapi Syarat Yang Kedua Syarat Yang Kedua Ini Yaitu Darah Lemah Harus Mutasil Bersambung Dengan Darah Yang Kuat Terus Disitu Urutannya Darah Lemah Ternyata Ini Darah Lemah Malah Di Belakang Paling Belakang Dipisah Dengan Darah Yang Lebih Lemah Ini Tidak Nepis Syarat Maka Hukum Hukum Dihukumi Hed Adalah Empat Dari Empat Malam Masa Keluar Darah Kuat Yaitu Yang Awal Itu Satu Dengan Empat Itu Yang Hed Yang Selebihnya Darah Istihad Karena Karena Tidak Menetapi Sarat Yang Kedua Yaitu Darah Lemah Tidak Keluar Setelah Darah Kuat Urutannya Mutasil Terus Yang Ketiga Ini Tidak Menetapi Sarat Yang Ketiga Jumlah Darah Kuat Dan Lemah Ternyata Ketika Dijumlah Melebih 15 Hari Jadi Sarat Pertama Menetapi Sarat Sarat Kedua Menetapi Sarat Cuma Sarat Yang Ketiga Ini Tidak Netapi Sarat Contoh Keluar Darah Hitam 10 Hari Setelah 10 Hari Akhir Ganti Darah Yang Lemah Contohnya Merah Berhitam Terus Merah Ternyata Merah Sampai Tanggal 16 16 Terus Hari Ke 17 Mulai 16 Akhir Mulai Awal 17 Ini Keluar Darah Yang Lebih Lemah Contohnya Merah Eh Tonton MSK Merah Semu Kuning Berarti Awal Yang 10 Hari Itu Hitam Terus Keluar Dari Merah Tanggal 11 Sampai 16 Itu Berarti Berapa Ini 6 Hari Ini Darah Lemah 17 Sampai 30 Ini Darah Lebih Lemah Tiga Tingkatan Cuma Tidak Nelpi Sarat Yang Ketiga Sarat Pertama Nelpi Sarat Yaitu Darah Kuat Keluar Lebih Dahulu Masuk Darah Kedua Setelah Darah Kuat Disambung Darah Lemah Tetapi Sarat Sarat Ketiga Ternyata Ketika Dijumlah Darah Kuat 10 Hari Darah Lemah Ini Ternyata 6 Hari Jumlahnya 16 Hari Tidak Nelpi Sarat Yang Ketiga Maka Yang Dihukumi Ket Ini Hanya Darah Yang Kuat Saja Berarti Contoh Ini Berapa 10 Hari Hukumnya Yang Dihukumi 10 Hari 10 Malam Masa Keluar Darah Kuat Karena Tidak Menetapi Sarat Yang Ketiga Titik Paham Contohnya Ada Seperti Ini Kira Kira Pernah Terjadi Tidak Kira Pernah Ada Tapi Kalau Wanitanya Tidak Teliti Tidak Jarang Ngecek Ini Memang Harus Dicek Sering Dicek Akhirnya Tau Seperti Ini Halo Merah Semu Kuning Warna Darah Lima Keluar Semua Memang Faktornya Istihadah Sekarang Ngetrendnya Karena KB Perempuan Yang Tidak KB Itu Jarang Sekali Mengalami Istihadah Saya Sering Tanya Dari Dulu Bisa Dipaham Niki Nikono Kita Lanjutkan Nanti Akan Saya Buka Pertanya Setelah Niki Ganti Mustahado Yang Kedua Ini Yang Kedua Yang Pertama Sudah Deal Selesai Final Mustahado Yang Pertama Yaitu Mubtatiah Mumayizah Padahal Mustahadonya Ada Tujuh Ini Mulani Ngajinya Satu Mustahado Saja Sudah Beberapa Pertemuan Ini Mustahadonya Ada Tujuh Kita Lanjutkan Yang Mustahado Yang Kedua Dari Tujuh Bagian Mustahado Mustahado Ked Yaitu Mustahado Mubtadiah Ghoiru Mumayizah Ini Sangat Mempengaruhi Sampai Paham Mustahado Yang Pertama Kedua Insya Agak Mudah Setelah Mubtadiah Mustahado Itu Hampir Sama Nanti 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 Terulang Dalam Beberapa Bab Pengertiannya Hampir Terulang Beberapa Bab Pengertian Wanita Yang Belum Pernah Mengalami Ked Itu Disebut Mubtadiah Berarti Sama Keterangan Yang Telah Lewat Berarti Ada Wanita Yang Belum Pernah Mengalami Ked Perdana Ini Darah Itu Keluar Langsung Melebih 15 Hari Ini Disebut Mustahado Mubtadiah Disebut Mustahado Istilah Mustahado Itu Imbangannya Dengan Bahasa Haid Haidun Wanita Yang Ked Normal Kalau Wanita Ked Normal Artinya Keluar Darah Tidak Melebih 15 Hari Itu Namanya Haid Wanita Yang Mengalami Ked Cara Normal Istilah Mustahado Mustahado Itu Wanita Yang Terjangkit Istihad Itu Istilah Kalau Dalam Bab Ked Mengeluarkan Darah Melebihi 15 Hari Itu Namanya Disebut Mustahado Mustahado Ada Model 7 Ada Yang Mubtadiah Mubtadiah Pengertiannya Sama Dengan Yang Telah Lewat Yaitu Wanita Yang Belum Pernah Mengalami Ked Pertama Kali Dia Langsung Keluar Darah Melebihi 15 Hari Itu Namanya Mubtadiah Terus Keluar Darah Melebihi 15 Zari Warnanya Sama Pamah Merah 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 Semua Hitam Hitam Semua Kuning Kuning Semua MSK Merah Semua Kuning Orang Orang Semua Kan Sama Sak Pinter Warnanya Sama Berarti Boyeru Mumeyah Tidak Bisa Membedakan Itu Bukan Dari Pribadi Orangnya Tapi Karena Kenyataan Darah Yang Keluar Itu Memang Tidak Bisa Dibedakan Kalau Yang Tadi Kan Yang Namanya Mumeyizah Bisa Membedakan Karena Kenyataannya Darah Yang Keluar Ini Memang Bisa Dibedakan Ada Darah Kuat Darah Lemah Kalau Yang Ini Tidak Bisa Membedakan Artinya Darah Warna Dan Sifatnya Sama Sama Atau Dapat Membedakan Ini Atau Dapat Membedakan Artinya Mumeyizah Tapi Tidak Memenuhi Empat Syarat Mumeyizah Diatas Kemarin Saya Sampaikan Mubtadiah Mumeyizah Itu Dihukumi Darah Kuat Hed Darah Lemah Istihadah Yang dua Tingkatan Itu loh Itu kan Ketika Netepi Empat Syarat Mumeyizah Kalau Tidak Memenuhi Empat Salah Satu Dari Empat Syarat Mumeyizah Yang Telah Lewat Hukumnya Disamakan Mustahado Yang Kedua Yaitu Mubtadiah Ghoiru Mumeyizah Dihukumi Seperti Ghoiru Mumeyizah Maksudnya Disini Disempelkan Disini Begitu Juga Mumeyizah Yaitu Dapat Membedakan Artinya Darah Yang Lebih 15 Itu Ada Darah Kuat Dan Darah Lemah Namun Tidak Memenuhi Empat Syarat Mumeyizah Diatas Maka Ketentuan Hukumnya Satu Hari Satu Malam Pertama Hed Hed Satu Hari Satu Malam Pertama Hed 29 Hari 29 Malam Selanjutnya Istiqadah Ini Perbulan Karena Satu Putarannya Pasti Satu Bulan Ini Hitungan Tetap Beda Kalau Kemarin Kalau Mubtadiah Mumeyizah Satu Putaran Tidak Harus Satu 30 Hari Tergantung Kan Kemarin Kan Saya Terangkan Satu Ada Istilah Di dalam Istiqadah Itu Satu Putaran Satu Putaran Atau Satu Bulan Untuk Satu Putarannya Mustahado Yang Kedua Ini Mubtadiah Mumeyizah Mubtadiah Goiru Mumeyizah Atau Mubtadiah Mumeyizah Yang Tidak Menetapi Empat Syarat Salah Salah Satu Empat Syarat Itu Satu Putarannya Positif Dihitung 30 Hari Jadi Per 30 Hari Yang Hed Hanya Satu Hari Satu Malam Yang 29 Hari Ini Istiqadah Dikembalikan Kepada Akolul Hed Minimalnya Hed Itu kan Satu Hari Kan Gitu Terus Ketentuan Mandi Dan Sholatnya Mandi Dan Sholatnya Bagi Mustahadah Ini Mubtadiah Gwir Mumeyizah Ini Sama Untuk Bulan Pertama Putaran Pertama Pasti Nunggu Hari Ke 15 Hari Nunggu Ke 15 Ketika Keluar Darah Ini Digarap Wajib Meninggalkan Larangan Larangan Wanita Hed Sampai Dikawal Hari Ke 15 Karena Untuk Menentukan Dia Untuk Mengetahui Ini Istiqadah Atau Tidak Ketika Darah Ini Melebih 15 Hari Atau Belum Sebelum 15 Hari Ada Kemungkinan Dia Akan Hed Secara Normal Tidak Istiqadah Maka Dia Wajib Parobus Meninggalkan Larangan Wanita Hed Karena Ihtiat Walau Gitu Terus Setelah Ternyata Darah Ini Melebih 15 Hari Baru Hari Ke 15 Hari Dari Terhitung Oleh Awal Keluar Darah Ini Baru Mandi Setelah Mandi Dia Berarti Wajib Melakukan Sholat Secara Ada Ketentuan Sholatnya Toherohnya Sebagaimana Orang Istiqadah Dulu Ada Sumpel Belepet Dan Catat Catat Toherohnya Dia Sholat Dan Karena Ketnya Tadi Hanya Satu Hari Dia Tidak Sholat Berapa 15 Hari Wajib Mengkodok Sholat Selama 14 Hari Karena Hanya Hanya Satu Hari Melalui Hukumi Hanya Hanya 15 Hari Selama Istiqadah Wah Korupsi Sholat Akeh Dihukumi Ketika Istiqadah Kasusnya Seperti Ini Ngukumi Angger Yaitu Ketnya 15 Hari Selama Istiqadah Ini Padahal Hanya Satu Hari Berarti Dia Wajib Mengkodok Sholat 14 Hari Malah Tidak Kodok Sama Sekali Korupsi Banyak Sholat Misalkan Dituntut Ayo Harus Tahu Ketnya Ini Ketnya Satu Hari Terus Setelah Itu Berhubung Dia Tidak Sholat Selama 15 Hari Dalam Putaran Awal Ini Tadi Dia Ngontori Sholat 14 Hari Setelah 16 Tengah Awal Genapkan 30 Hari Dulu Setelah 30 Hari Nanti Ada Putaran Kedua Putaran Kedua Berarti Hari Ke Bulan Berikutnya Yang Hitungannya Setelah Genap 30 Hari Ada Putaran Kedua Setelah 30 Hari Berikutnya Putaran Ketiga Putaran 30 Hari Tiga Mumpama Beberapa Bulan Terus Satu Putarannya Tetap Satu 30 Hari Tiap Putaran Awal Putaran Berikutnya Kedua Berarti Ningki Satu Hari Satu Malam Ini Wajib Dia Meninggalkan Larangan Wanita Head Dalam Satu Hari Setelah Satu Hari Dia Mandi Setelah Keluar Darah Sudah Ada 24 Jam Atau Satu Hari Dia Mandi Setelah Mandi Di Aktifitas Normal Yaitu Sholat Kuasa Dan Sebagainya Cuma Aturan Sholat Untuk Putaran Yang Kedua Ini Wanita Ini Tidak Punya Tanggungan Kodoh Sholat Kedua Ini Untuk Putaran Yang Kedua Berlaku Tiap Bulan Seperti Itu Tiap Satu Bulan Berarti Putaran Pertama 30 Hari Putaran Yang Kedua 30 Hari Lagi Putaran Ketiga 30 Hari Tidak Seperti Muttadiyah Mumayizah Kemarin Satu Putaran Berbeda Beda Satu Putaran Muttadiyah Mumayizah Yaitu Kumpulan Antara Darah Kuat Dan Darah Lemah Yang Darah Lemah Sudah Ada 15 Hari Kemarin Contoh Nah Kita Lanjutkan Catatan Halaman 50 Itu Catatan Ketentuan Di atas Artinya Hidnya Satu hari Satu malam Sedangkan 29 Hari Berikutnya Istiqadah Itu Apabila Dia ingat Betul Kapan Ia Mulai Mengeluarkan Darah Catatan Hidnya Satu hari Istiqadah 29 Hari Apabila Dia Tahu Mulainya Awal Hid Itu Apabila Tidak Ingat Aku Tidak Tahu Ini Mulainya Kapan Kemarin Tidak Tahu Sama Sekali Tidak Tahu Tahu Mulainya Sama Sekali Maka Dihukumnya Disamakan Golongan Mustahaduh Kelima Nanti Kelima Yaitu Bab Mutakhirah Nanti Wanita Yang Bingung Wanita Yang Yaitu Mutakhirah Mustahaduh Yang Kelima Ini Mengingatkan Wanita Harus Teliti Saya Sering Ingatkan Head Ini Adalah Tamu Yang Harus Dikawal Perjalanannya Dikawal Karena Mengawal Ini Akan Ada Nilai Kalau Diniati Ini Dalam Rangka Taat Aturan Syariat Tunduk Atas Syariat Kepatuan Kepada Syariat Yaitu Pahala Yang Tersendiri Saya Baca Di kitab Fikhil Fikhil Mar'ah Fikhil Mar'ah Atau Apa Itu Sekarang Hanya Imam Mutawali As-Sya'rawi Bahas Masalah Head Yaitu Wanita Ketika Head Ini Kan Ibadahnya Kan Yang Butuh Tohar Contohnya Sholat Ini Berhenti Puasa Ini Berhenti Karena Dia Terus Ibadah Saya Gimana Ini Ya Bisa Yang Lain Sosial Bisa Yang Lain Dan Dikir Dikir Kan Masih Boleh Terus Ngawal Perjalanan Head Ini Kalau Diniati Patuh Syariat Ini Ada Nilai Pahala Tersendiri Diniati Saya Ini Ada Tamu Ketulung Ketulung Dikirim Allah Ketulung Bisa Tercatat Oleh Malaikat Orang Yang Tunduk Kepada Penaturannya Allah Dengan Saya Kawal Ini Dikawal Menjadi Pahala Yang Tersendiri Jangan Ini Menjadi Momok Ini Saya Ini Perempuan Momok Ini Artinya Menjadi Kecil hati Ini Wess Ngaji Head Ruwet Gara P Ruwet Ini Ruwet Is Menyesal Dari Wanita Ini Head Ruwet Ini Koyok Enak Laki-laki Laki Tidak 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 Melahirkan Tidak 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 Itu punya Nilai Tersendiri Surganya Perempuan Itu ada Disitu Laki-laki Tidak Punya Laki-laki Ingin Mendapatkan Pahalanya Jihad Harus Perang Gelutan Tenanan Tata Aninya Kalau Perempuan Ada Pahala Yang Senilai Sebanding Yaitu Ketika Hamil Melahirkan Melayani Suaminya Itu punya Nilai Wong Lanang Melayani Istrinya Apakah Ada Hadis-hadisnya Yang sangat Populer Siapa Yang Laki-laki Yang melayani Suaminya Istrinya Dipegang Tangannya Dapat Pahala Sekilan Saya Belum Pernah Ketemu Tapi Kalau Perempuan Yang Salaman Memegang Tangannya Suaminya Atau Dan lain-lain Selanjutnya Terserah Anda Itu Punya Nilai Tersendiri Hadisnya Sangat Populer Laki-laki Tidak Punya Itu Karena Awal Ta'ala Memang Sangat Adil Untuk Apa Pahala Yang Dibuat Untuk Bekal Nanti Bekal di hari raya Hari raya gimana Bekal hari tua nanti Di akhirat nanti Bekalnya berbeda Melahirkan Itu Luar Biasa Menghamil Biasa Laki-laki Tidak Punya Ini Tapi Imbangannya Harus Yang Lain Ini Inilah Sifat Adilnya Kalau Sampai Ngaji Ilmu Secara Lengkap Insyaallah Tidak Akan Menganggap Islam Ini Adalah Membeda Membedakan Laki-laki Dan Perempuan Berarti Orang Mengatakan Ini Gender Dan Sebagainya Itu Menunjukkan Mereka Yang Belum Terlalu Paham Tafsiran Ayat Al-Quran Syariat Ini Mestatuskan Perempuan Seperti Apa Ini Kurang Terlalu Paham Kalau Paham Insyaallah Imbangannya Sendiri-sendiri Ini Kerjaannya Dewi-dewi Gak Bisa Saling Melengkapi Ini Harus Dikawal Sering Saya Ingatkan Setika Ngaji Niat Ini Menjadi Nilai Tersendiri Niat Patuh Peraturan Syariat Yang Kita Mampui Kita Jalankan Semaksimal Mungkin Dengan Niat Kepatuan Insyaallah Menjadi Nilai Ibadah Tersendiri Saya Teruskan Lagi Satu Putaran Bagi Mustahadoh Saya sudah Taterangkan Bagi Mustahadoh Moptadiyah Ngoyru Mumayiza Adalah 30 hari Sehingga Ketika Terjadi Istihadoh Berbulan-bulan Maka Hidnya Satu hari Satu malam Sedangkan 29 Berikutnya Istihadoh Berlaku Pada Bulan-bulan Berikutnya Bulan-bulan Berikutnya Istihadoh Keluar Darah Warna Dan Sifatnya Sama Selama 6 Bulan Full Tidak Tidak Berhenti Caranya Ngitung Tiap Awal Bulan Mulanya Tanggal 10 Januari Berarti Setelah 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 Nanti Namanya Satu Putaran Berarti Tanggal 10 Yang Berikutnya Awal Lagi Dikatakan Awal Hidnya Satu Hari Lagi Bulan Berikutnya Satu Hari Satu Satu Hari Yang Berikutnya Istihadoh Setelah Satu Hari Langsung Dia Mandi Ketika Darah Itu Sudah Keluar 24 Jam Atau Satu Hari Ini Dia Putaran Yang Kedua Ketiga Dan Berikutnya Dia Sudah Mandi Dia Tidak Punya Tanggung Kodok Sulat Yang Untuk Putaran Pertama Dia Harus Nunggu 15 Itu Untuk Ketiga Pertama Karena Untuk Mengetahui Istihadoh Atau Hid Secara Normal Ini Belum Tahu Ini Contoh Contoh Darah Keluar Warna Dan Sifatnya Sama Seorang Wanita Yang Belum Pernah Mengalami Hid Mengeluar Darah Mengeluarkan Darah Warna Dan Sifatnya Sama Melebih 15 Dari 15 Dengan Formasi Berikut Contoh Ini Tanggal Satu Contoh Mulai Keluar Darah Hitam Hitam Semua Kalau Merah Merah Semua Kalau Kuning Semua Ini Satu Sifat Merah Semualah Tanggal Satu Sampai Tiga Puluh Bahkan Dua Bulan Contohnya Warna Dan Sifatnya Sama Berarti Dia Distatuskan Mustahaddoh Karena Dia keluar darah Melebih 15 Hari Distatuskan Muktadiah Karena Kasus ini Terjadi Pertama Sebelum Pernah Belum Pernah Keluar Darah Dari Farginya Perdana Ini Disebut Mustahaddoh Muktadiah Disebut Tidak Bisa Membedakan Karena Realita Darah Yang keluar Dari Farginya Ini Warna Dan Sifatnya Sama Ini Merah Merah Semua Hukumnya Berarti Satu Hari Satu Malam Ini Hitnya Satu Hari Satu Malam Yang 29 Hari Ini Istihadoh Nah Untuk Putaran Pertama Mandinya Nunggu Hari Ke 15 Ini Sampai Hari Ke 15 Berarti Tanggal Satu Keluar Dia Wajib Mendingkan Larangan Wahed Tanggal Dua Tiga Berikutnya Sampai Ternyata Tanggal 15 Ini Kok Tancep Lanjut Berarti Nunjukkan Dia Istihadoh Tanggal 15 Akhir Dia Mandi Setelah Mandi Dia Melakukan Aktifitas Solat Cara Normal Cuma Berhubung Dia Keluar Darah Istihadoh Berarti Solatnya Ngikuti Aturannya Orang Istihadoh Yaitu Dulu Ada Sumpel Belebet Dan Sebagainya Awal Dulu Sumpel Belebet Aturannya Gitu Gak Boleh Fulgar Gak Boleh Aturan Itu Dipakai Terus Dia Nyetatuskan Dirinya Oh Status Saya Ini Mustahaldoh Mubtadiyah Ghoiru Mumayizah Khaitnya Saya Satu Hari Yang Awal Terus Saya Tidak Solat 15 Hari Berarti Wajib Selama 14 Hari Mulai Tanggal 2 Sampai Tanggal 15 Tanggal 16 Kan Sudah Solat Terus Terus Dikawal Terus Terus Genapkan 30 Hari Mulai Awal Setelah Hari Ketiga Puluh Jaya Tangcap Oh Berarti Bulan Berikutnya Ini Sudah Putaran Kedua Namanya Satu Putaran Hitungan Hitungan Tetap 30 Hari Putaran Kedua Ini Tidak Usah Nunggu Hari 15 Pokoknya Ketika Darah Sudah 24 Jam Atau Satu Hari Satu Malam Dia Mandi Melanik Dalam Kode Ini Dia Langsung Mandi 24 Jam Langsung Mandi Setelah Mandi Dia Melakukan Solat Sesuai Aturannya Orang Solat Istihadah Tadi Artinya Untuk Putaran Kedua Ini Dia Tidak Mempunyai Tanggungan Kodoh Tidak Punya Paham Mungkin Ini Nanti Contoh Ini Contoh Yang Contoh Yang Kedua Ini Contoh Yang Muktadiah Mumayyizah Yang Tidak Nepisarat Berarti Harus Satu Paket Kalau Saya Contohkan Satu Ya Saya Contohkan Satu Dua Tiga Empat Karena Contohnya Empat Mestinya Pengecualian Sebelum Saya Tutup Mungkin Ada Yang Ditanyakan Khususnya Tentang Materi Yang Saya Sampaikan Atau Mungkin Ada Yang Lain Paham Alhamdulillah Nanti Butuh Saya Sering Pesan Terus Selalu Harus Dipelajari Di rumah Pelajaran Seperti Ini Saya Ngalami Mas Saya Walaupun Laki-laki Dulu Belajar Dengan Guru-guru Senior Senior Saya Saya Awal Belajar Head Ini Waktu itu Tidak Saya Pelajari Secara Khusus Setelah Diajar Guru Saya Paham Setelah Saya Bawa Ke Ruangan Keluar Ruangan Masak Di Pondok Besok Lupa Lagi Besok Ketemuan Lagi Agak Ingat Lagi Lupa Lagi Satu Minggu Satu Kali Di Pelajaran Di Pondok Saya Waktu Itu Lupa Lagi Mulai Pengalaman Saya Mulai Bisa Menetap Bisa Memahami Betul Ternyata Butuh Dipelajari Secara Khusus Reng 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 Ada Banyak Buku Saya Punya Buku Ket Banyak Sekali Mungkin Sepuluh Atau Lebih Mungkin 15 Model Buku Mungkin Baik Versi Arab Atau Versi Indonesia Karena Untuk Mengubah Orang-orang Ini Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Ternyata Kurang Cukup Banyak Model Mendengarkan Materi Seperti Ini Yang Tidak Dipelajari Di Rumah Lagi Dicocokkan Dengan Buku Dengan Ore Dan Sebagainya Seperti Ini Dulu Nilai Saya Itu Nggak Sampai 6 Kadang-kadang 5 Kadang-kadang 4 Guru Saya Ngajar Ketika Tes Itu Bisi Saya Itu 5 Kadang 4 Pualing Banyak 6 Pualing Banyak 6 Mengapa Sampai Dalam Seperti Ini Rahasianya Karena Didalami Secara Khusus Di Pelajari Terus Kutak 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 Dengan Belajar Yang secara Terus Menerus Terus Setelah Itu Mengajar Setelah Ngajar Beberapa Kali Katam Mulai Memahami Betul Setelah Itu Saya Mulai Nulis Rangkuman Rangkuman Pengalaman Pengalaman Yang ada Saya tulis Jadi Buku ini Awal-awal Buku ini Asalnya Kecil Awal Ini Edisi Buku ini Sudah Edisi Kedelapan Edisi Kedelapan Ini Buku Awal Pertama Terbitnya Kecil Buku Saku Akhirnya Sangat Kecil Semakin Dari Semakin Banyak Pengalaman Banyak Karena Ngajar Dan Banyak Pertanyaan Pertanyaan Dari Para Audien Santri Yang Ikut Ngaji Tanya Ini Tanya Ini Kalau Saya Belum Bisa Ya PR Ini Saya Belum Bisa Mecahkan Nanti Tak Angen Lagi Atau Saya Konsultasikan Ke Senior Senior Saya Nanti Dengan Beberapa Saat Sering Seperti Otomatis Ilmu Semakin Menambah Semakin Lengkap Semakin Nah Ini Kalau Sudah Permanen Ya Insya Allah Lebih Ya Ingat Banyak Ingat Walaupun Bangun Tidur Ya Masih Apal Kan Gitu Ini Butuh Dipelajari Khusus Ini Perlu Saya Sampaikan Agar Supaya Para Teman Teman Yang Kepingin Mempelajari Hed Betul Itu Betul Mengkhususkan Ada Waktu Walaupun Sudah Di Rumah Ibu Ibu Fatayat Ibu Ibu Muslimat Apalagi Fatayat Nah Ini Harus Diluangkan Betul Kutek Kutek Disini Ya Terima Kasih Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Ada Manfaat Dan Barokah Marilah Kita Tutup Dengan Bacaan Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh